Halo guys, Assalamualaikum bersama lagi dengan Diva Brick Oke sekarang ini kita lagi berada di segmen Souset Tutorial bersama Diva Nah gimana kabar kalian selama kurang lebih 23 atau 24 hari Tergantung ini nanti aku mau uploadnya pas nanti 23 atau 24 hari Gimana puasa kalian? Ada yang bolong-bolong gak nih? Semoga kalian puasannya gak ada yang bolong-bolong Dilancarkan sampai menjelang Idul Fitri Oke di video kali ini aku bakal memberikan pengenalan Tentu apa aja sih yang ada di aplikasi selama ini Aku memakainya untuk mengedit video Nah aplikasi ini mungkin sebagian besar dari kalian sudah pernah dengar Aplikasi ini sering kita sebut dengan Game Master Mungkin masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang di Android Khususnya untuk mengedit video Salah satunya yaitu Power Director Terus aplikasi Quick dan sebagainya Itu salah satu contoh untuk mengedit video Tapi selama ini aku mengedit video Gunakan aplikasi Game Master Nah aplikasi ini sudah Pro Tapi tidak berbayar dan tidak ada watermarknya Fiturnya baik itu dari transisi, speaker, animasi Itu semuanya persis dengan Game Master yang sudah Pro Berbayar Nah buat kalian yang belum punya aplikasi Game Masternya Nanti gue kasih linknya Gue taruh di description box Nanti kalian download Terus kalian install di handphone kalian masing-masing Nah buat kalian yang belum subscribe Dan baru bergabung di channel aku kali ini Silahkan klik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa hidupkan loncengnya Biar kalian tahu ada video-video baru dari aku Nah buat kalian yang suka banget video tutorialku Seputar Youtube atau yang lainnya Silahkan klik tombol like Dan jangan lupa ketik komen di bawah Kira-kira kalian mau aku bikinkan konten apalagi Nanti insya Allah aku bakal membuat videonya di next video Dan jangan lupa untuk share ke media sosial yang kalian punya Oke gak perlu lama-lama lagi Kita mulai tutorialnya Oke disini aku mau membuka aplikasi Game Masterku Yang sudah Pro tapi tidak berbayar Sekaligus tidak ada watermarknya Nah ini layar utama dari Game Master Oke disini ada 10 file tersimpan Yang video-videonya sudah pernah aku upload di channel Youtubeku Tepat di bawah tulisan Game Master ada beberapa tools Di antaranya yang sebelah kiri ada seperti gambar shop Itu adalah toko Game Masternya Disitu kalian bisa download fitur-fitur yang belum ada di Game Master kalian Contohnya seperti ini Ada efek Ada transisi Dan ada jenis-jenis font Logo silang di pocok kanan atas itu Fungsinya untuk menutup jendela menu yang kita lakukan barusan Oke sedangkan fitur yang di sebelah tengah Seperti gambar Itu gunanya untuk kalian membuat lembar kerja baru Dan disini ada beberapa pilihan aspek rasio Diantaranya ada rasio 16 banding 9 9 banding 16 dan 1 banding 1 Biasanya yang aku pakai di channel Youtubeku adalah rasio 16 banding 9 Atau mungkin kalian bisa pakai yang rasio 9 banding 16 Atau kalian bisa pilih rasio 1 banding 1 Karena disini aku mau mengedit video untuk channel Youtubeku Jadi aku pilih rasio 16 banding 9 Nah ini dia tampilan lembar kerja dari Game Master Oke di pocok kanan atas Ada fitur yang bergambar persegi Dan anak panah yang ada di tengahnya persegi Itu adalah fitur exit Dimana fungsinya untuk mengeluarkan lembar kerja baru kalian Atau mengembalikan ke layar utama dari Game Master Oke disini aku mau mencontohkan kepada kalian Dengan mengklik tools exit Apakah benar mengembalikan ke layar utama Game Master Nah ini dia tampilan layar utama dari Game Master Benarkan apa kataku Kalau fungsi dari exit itu tadi Yaitu mengeluarkan lembar kerja kalian Untuk kembali ke layar utama dari Game Master Oke kalau begitu kita masuk ke lembar kerja kalian Untuk mengedit video seperti caranya yang tadi Oke lalu kalian klik fitur yang bergambar plus Lalu kalian pilih ratio 16 banding 9 Tools yang pertama yaitu Tools yang posisinya di sebelah kiri bawahnya exit Itu adalah fitur media Kita klik fitur media Disini kalian bisa menyisipkan beberapa file video atau file foto Atau kalian bisa menyisipkan background color Cara kalian pilih yang ada tulisan latar Dan yang bergambar seperti kaleng tinta Yang sedang menemangkan tinta Nah ini dia sudah masuk di pilihan background color Atau background Lalu kalian pilih background color Atau background yang sesuai dengan selera kalian Setelah itu kalian klik logo checklist di pojok kanan atas Funksinya hampir sama dengan finish atau selesai Oke kita lanjut ke tools berikutnya Tools ini posisinya di sisi sebelah kiri Tepat di bawah tools media Tools ini adalah tools lapisan Nah di tools lapisan ini ada 5 tools juga Antara lain Tools yang pertama media Yang kedua efek Ketiga hamparan Keempat teks Dan yang kelima adalah tulisan tangan Oke disini aku mau ngejelasin satu persatu Dari tools lapisan ini Tools yang pertama yaitu media Fungsinya kurang lebih sama dengan tools media Yang posisinya di atas itu Kita bisa menyesipkan video atau gambar Nah tapi yang membedakannya adalah Video yang kalian sisipkan itu Posisinya tepat di bawah video yang pertama Kalian sisipkan Contohnya misalkan seperti ini Nah disini aku mau menambahkan video Nah itu posisinya tepat di bawah video yang pertama Jadi kita bisa menyesipkan dua video Dalam satu rangkaian video Fitur yang bergambar tong sampah Berfungsi untuk menghapus video, audio, atau teks yang kalian sisipkan di video kalian tersebut Oke disini aku bakal ngejelasin kelima fitur yang terdapat di fitur lapisan Udah mau maaf aku ngejelasinnya Lompat-lompat langsung ke fitur lapisan teks Nah fitur lapisan teks ini berfungsi untuk menyesipkan teks Misalkan kalian mau menulis mecos kalian Atau kata-kata yang harus kalian sertakan di video kalian tersebut Contoh aku ketik namaku Lalu kalian klik checklist di pojok kanan atas Nah berikutnya fitur lapisan hamparan Disini berisi tentang stiker-stiker animasi Oke disini kalian bisa pilih stiker-stiker animasi yang sesuai dengan selera kalian Dan aku bakal memberikan contoh ke kalian untuk menyesipkannya Disini aku bakal pilih hamparan loading proses Lalu aku klik loading proses yang aku inginkan Ini dia stiker animasi loading proses yang aku pilih Dan seperti ini animasi dari hamparan stiker loading proses Oke kita lanjut ke fitur lapisan berikutnya Fitur yang kedua yaitu fitur lapisan efek Disini fungsinya adalah untuk memberikan efek pada video kalian Karena di aplikasi Game Master hanya terdapat 2 efek saja Kalian juga bisa mendownload efek lainnya Dengan cara kalian klik pada gambar shop Dan yang bertuliskan dapatkan lainnya Nah disini kalian bisa memilih efek-efek yang kalian butuhkan di video kalian Oke tepat di gambar efek ada tulisan premium dan tidak ada tulisan premium Maksudnya premium adalah disitu efeknya berbayar Tetapi kalau punya aku tidak berbayar Setelah kalian pilih efeknya lalu klik undo Setelah efek reinstall lalu kalian klik mana yang ada di pojok kiri atas Lalu kalian klik close yang ada di pojok kanan atas Nah efek yang baru aja kalian pilih Atau baru kalian download Otomatis akan masuk di jendela efek Seperti yang aku pilih yaitu efek scan reader Setelah kalian klik di efeknya Klik checklist Lalu kalian arahkan efeknya sesuai dengan selera kalian Baik itu ke kanan ataupun ke kiri Oke di Gimaster ada dua fitur yang kegunaannya sama persis Dengan fitur yang terdapat di microsoft word Yaitu fitur undo dan redo Pasti kalian tahulah fungsi dari undo sama redo Oke kita lanjut ke tools terakhir Yaitu tools lapisan tulisan tangan Disitu fungsinya adalah untuk membuat sebuah bangun Yaitu bangun persegi, lingkaran, anak panah, dan lain-lain Oke fitur selanjutnya adalah fitur urutan nomor tiga Dari sisi sebelah kiri Disitu sering kita sebut adalah fitur stroke Fungsinya untuk mengatur tebal tipisnya garis Yang akan kita buat sebuah bangun atau sebuah garis Oke fitur selanjutnya adalah fitur color Fungsinya adalah untuk memberikan warna pada sebuah bangun atau garis Nah untuk menggambar bangunnya Cukup kalian drag di layar video kalian Nah contohnya seperti ini Nah kalau kalian mau memberikan animasi pada bangun tersebut Kalian cukup pilih fitur yang posisinya di tengah atas Lalu kalian pilih fitur yang posisinya tepat di bawah fitur yang bergambar pensil Yang dimaksud dengan animasi Masuk adalah animasi yang kita berikan di awal tulisan Oke angka yang aku kota itu adalah Kecepatan dari animasi yang akan kita buat Oke biasanya di video tutorialku aku memberikan animasi gambar berlangkah Oke di aplikasi kitmaster ini kita bisa merekam suara kita Ketika kita lagi membuka aplikasi kitmaster dan sedang mengedit video Letak dari fitur merekam suara ini berada di tengah bawah Dari fitur lapisan dan fitur audio Lalu kalian klik logo mikrofon Setelah itu kalian klik button atau tombol mulai Nah kalau keluar tunggu terus berhenti itu tandanya sudah terrekam suara kalian di kitmaster Lalu kalian klik berhenti Otomatis suara kalian akan masuk ke timeline Oke di pojok kanan atas itu ada beberapa fitur yang untuk mengedit rekaman suara kalian Nah kalau kalian ingin merekam ulang suara kalian Cukup klik fitur yang bertuliskan rekam ulang Nah lalu kalian klik mulai Oke kita lanjut ke next fitur yang letaknya di sisi sebelah kanan dari fitur lapisan Yang bergambar note nada dan bertuliskan audio Fungsi dari fitur ini adalah untuk menyisipkan back sound yang akan kalian sesipkan di video kalian Nah disini mp3 kalian akan otomatis masuk ke dalam peramban audio di game master Dan kalau kalian mau mendapatkan back sound yang no copyright Kalian cukup klik di aset musik di pojok sebelah kiri atas Disitu nanti ada kumpulan-kumpulan back sound yang no copyright Yang tersedia di game master Di fitur aset musik itu kalian download terlebih dahulu sebelum kalian menyisipkannya ke video kalian Ini dia kumpulan-kumpulan back sound yang sudah aku download dari aset musik game masternya Kalau kalian mau menambahkan back sound ke video kalian Cukup kalian klik nama back sound yang sudah kalian pilih Nanti otomatis akan keluar button plus dan button pause Button pause itu fungsinya adalah untuk memutar back soundnya Nah untuk menyisipkan nyala cukup kalian klik button plus Setelah kalian klik button plus Secara otomatis back sound kalian akan masuk di timeline project kalian Lalu kalian klik check list Karena back soundnya sedikit menggeser ke kanan Urutannya tidak sesuai dengan videonya Jadi disini aku bakal drag back soundnya ke arah kiri Agar posisi back soundnya Seurutan dengan posisi video kalian Fitur selanjutnya adalah fitur render Fungsinya untuk merender video Atau istilah gampangnya adalah Untuk menyimpan video yang sudah kalian edit Posisi fitur ini Letaknya di sebelah kiri Lalu kita klik fitur ini Nah ini keluar jendela export dan bagikan Disini ada resolusi Laju pingrai Laju beat dan export Biasanya untuk video di channel youtube ku Itu aku menggunakan full HD 1080p Dan laju pingkainya 30 Untuk laju beatnya 1201bps Nanti gue kasih foto Untuk ketentuan resolusi HD dengan laju pingkai berapa Laju beat berapa Atau resolusi full HD Dengan laju pingkai berapa Dan laju beat berapa Setelah kalian mengatur resolusi Laju pingkai Laju beat Kalian klik button Atau tombol Yang bertuliskan Export Or